What's up, filters? Jadi di video kali ini gue pengen ngajarin kalian Cara mendapatkan sensitivity yang pas buat kalian secara personal Gimana caranya biar kayak Oh, gue sensitivity-nya segini, ini cocok banget buat gue Dan ini bakal cocok di tangan kalian Sampai kalian mau ganti aja sih Sampai kapanpun kalian merasa kayak ini gak jelas Berarti kalian harus cari lagi, oke? Jadi, langsung aja kita mulai Tanpa basa-basi-basi-basi-basi-basi-an Langsung kita mulai Jadi, by default gue gak tau sensitivity orang tuh berapa by default gue lupa Tapi anggap aja by default sensitivity 1,5 Buat kebanyakan orang, ini bakal kekencangan Ini bakal kayak, wow gila main latak Udah kayak orang gila, udah kayak mobil balap Nah, gue pengen bantuin kalian Cara kalian mendapatkan sensitivity yang pas Kayak gue mendapatkan sensitivity gue 0,696 Cara dapetnya gimana guys? Jadi, gue saranin kalian ke The Range Kalian nyalain praktisnya Dan ini sensitivity Kalian turunin dulu Ke yang menurut kalian kurang lebih Gue bakal suka nih sama sensitivity ini Misalkan kayak gue kemarin itu Gue tarik ke 0,8an Kemarin itu pertama kali gue tarik ke 0,8an Tapi, kalian tarik ke kira-kira yang kalian suka dulu Yang kira-kira aja ya guys ya Gak usah sampe yang tepat nomornya Jadi, menurut gue ini gak terlalu kenceng Tapi gak terlalu pelan juga Ini cocok banget buat gue Jadi, caranya itu Kalian ke salah satu monster ini Ke salah satu robotnya Gue pengen kalian bisa nge-track kepala musuhnya Kepala robotnya Sambil kalian pencet shift Gue pengen kalian bisa nge-track musuhnya secara komplit gitu ya Sambil kalian muterin musuhnya gitu Nah, disini gue belum pas nih Kayak ada off-offnya nih Ada kayak kelewat, kelebih, kelewat, 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 kelewat Kalian kalau merasa kayak Uh, kayaknya ini sensinya kekencangan dikit nih Gue turunin dikit Yaudah, kalian turunin Turunin yang kotak yang gede itu yang Nah, yang gue lagi zoom lain-lain Nah, kalian udah merasa Turunin dikit, kalian coba lagi Wah, ini kayaknya enakan dikit nih Kayaknya ini enakan dikit nih Nah, disitu Kalau kalian masih merasa kayak Oh, kayaknya udah dapet nih Tapi masih kurang dikit lagi Masih kayak kurang tipis loh Kalian turunin disini Kalian turunin disini Nah, cara gue mendapatkan sensitivity gue Itu seperti itu guys Cara gue mendapatkan sensitivity gue Gue begini Pokoknya gue pengen kalian bisa track aja kepala musuhnya Kalian bisa track kepala musuhnya Kalau udah enak Kalian tinggal tap aja Nah, setelah kalian mendapatkan sensitivity kalian yang pas Kalian coba bulu-buluhin dulu Musuh-musuh yang di the range Sampai pelurunya habis aja cukup Nah, setelah itu Kalau kalian udah merasa udah comfortable Sama zona sensitivity yang baru Kalian coba nih Kalian kejar-kejaran sama musuh baru yang disini Kalian coba tembak yang di luar-luar sana guys Jangan yang ini Yang ini kegampangan oke Kalian coba tembak yang ini Yang ono, yang ono, yang ono Kalian coba hajar aja Kalau sensinya bener-bener pas sama kalian Kalian bakal gak merasa terlalu susah Buat hajar-hajar musuh-musuh yang disana Jadi setelah kalian sudah mendapatkan Feeling sensitivity yang pas buat kalian Di senjata pandal, phantom, atau senjata apapun Kalian coba cari lagi di bagian scope Scope sensitivity modifier juga sama-sama penting By default itu satu Jadi kalian coba sambil scope Kalian tarik-tarik Kalian coba tarik juga di sana juga Sempat sama persis kayak tadi Jadi ceritanya kayak diulang aja Kalau gue dapat pas di 0,696 Gue dapat pas disitu Dua-duanya gue 0,696 Gue pas banget Jadi kayak Nah, setelah itu kalian tinggal latihan-latihannya guys Kalian latihan sambil bawa-bawa aja Bawa crosshairnya kesana Kesana Ini cuma kayak butuh 3 atau 2 peluru doang Jadi kalian coba-coba terus Sampai kalian merasa kayak Oh iya nih, udah lancar banget gue Udah lancar Nembak-nembak kayak gitu Kenapa gue suruh kalian nembak-nembak kayak kecew begini Karena ini kayak kepala musuh sambil gerak beneran gitu guys Jadi kayak Ini kan ada pergerakan gitu ya Dibanding stationary target yang kayak gini Yang gede banget Yang nembaknya terlalu gampang buat nembak Kalau kalian nembakin yang ini doang Ini gak bakal ajarin kalian apa-apa Gak bakal ngebentuk aim kalian lah Jadi gue saranin banget kalian ngembak yang sambil gerak Yang begini Jadi udah videonya singkat banget Sampai disini aja Cuman beberapa menit doang Karena gue emang Videonya Gak menjadi permanyang lagi Udah sampai disini Oke, thank you guys semua sudah nonton Kita bertemu lagi di stream gue terus selanjutnya Di stream-stream gue selanjutnya Atau di video-video gue selanjutnya Jangan lupa jadi membership Oke guys, udah dibuka Bye bye